selamat siang kawan dimanapun berada kembali bersama saya balimun osaka apa kabar kawan semuanya semoga di siang hari ini saya jumpai kawan semuanya dalam keadaan sehat dan saya di sini juga dalam keadaan sehat kembali di sini saya melakukan perjalanan karena beberapa hari yang lalu saya pergi untuk mencari sungai saya tidak ketemu dan kali ini saya kembali melakukan perjalanan untuk menemukan sebuah sungai karena di musim panas ini sangat sangat kangen sekali untuk mencelupkan kaki ke air sungai Hai wakar atau bongkar pereka ini yang ini 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 tidak tidak ini yang ini kaiti Runo oke saya hah? ah bukuan oke saya pas sekali ini saya sudah berdemo di tempat tempat dimana kita bisa mencelupkan kaki seperti apa nanti sungainya saya juga kurang tahu ini saya pertama kali datang kesini ini tempatnya itu ditulis kisi wadah tapi biasanya saya naik kereta itu sangat berbeda tempatnya disini saya harus naik bus juga setelah saya naik kereta ya sampai disini saya harus naik kereta apa namanya naik bus lagi ini tempatnya saya baru pertama kali ya karena kisi wadah mungkin sangat luas sekali mungkin ya sebab itu saya tidak tahu tempatnya ini oke saya sudah masuk ini gagaknya mungkin kepanasan juga nah ini burung gagak nih seperti ayam dia disini dan di depan ini ada sebuah danau tapi saya belum melihat dimana saya bisa untuk bermain air oh di tengah danau ada sarang burung itu di atas ini yang di atas yang biru ini ada sarang burung itu ada indok burungnya di atas sarangnya mungkin dia sedang bertelur ah kemungkinan saya disana ya yang bisa nanti bermain airnya tabung wakarang gitu oh berarti saya tidak ke sungai kawan ini saya kira harus ke sungai ini saya lumayan jauh dari tempat saya untuk datang kesini oke disini juga ada tempat sembahyang itu bisa disebut kalau disini namanya jinja jinjanya seperti ini kan ini pintu masuk jinja ini biasanya kepercayaan dari orang jepang itu namanya Shinto kalau ada jinja seperti ini ini di apa namanya di area nya pasti ada pohon-pohon besar seperti ini karena konsepnya menyatu dengan alam oke ini danau nya di depan airnya hijau mungkin karena di bawah banyak ganggang atau lumut di dalamnya ada bebek tapi dari tempat yang lainnya disini tempatnya lumayan sejuk kalau di tempat seperti ini saya nanti masuk apa namanya banyak orang yang bermain air mungkin saya tidak akan masuk ke dalam kolam mungkin nonton saja ya karena saya kira ini saya diarahkan ke sungai yang bisa untuk berenam tapi ya ternyata ada di dalam taman agak kecewa sedikit tapi ya apa boleh buat karena kita mencarinya di apa namanya di Google ya kita diarahkan ke tempat ini oleh Mbah Google nya memang sih ada tapi ya seperti itulah apa namanya berada di dalam taman dan juga tidak di sungai atau sungai di sini di apa namanya tempat bermain airnya itu di dalam taman dan buatan di sini kalau kita bilang ini di pedesaan ya bangunannya seperti perkotaan ya bisa kalian lihat ini di sekitarnya ini itu bangunannya ini kota sebenarnya tapi dekat dengan gunung gimana nih kawan ini apa namanya hutan itu dekat sekali ini di depan sana mungkin kalau kita jalan 40 menit mungkin sudah sampai ya di hutan sana itu kalau kita lurus tadi di jalan apa jalan utama di sini juga di bawah setiap seperti ini kawan ini tower apa namanya listrik tegangan tinggi ini ini saya masih berada di area Ajinja oke saya akan keluar seperti ini airnya kelihatan sejuk sih ini ini jalannya masih ini dibiarkan jalan tanah tapi rapi ini yang membuat kita apa namanya ya perasaan seperti kita tidak berada di dalam perkotaan ini sangat nyaman terasa kalau kita jalan di jalan seperti ini oke ini tempatnya kawan mirip kolam ini ada anak-anak yang sedang bermain air juga bukan kawan itu bukan di sana dilarang mas untuk bermain air oke saya akan coba mencari tempat dimana bisa menjelupkan kaki ya ke dalam air tempatnya dimana ini tempatnya kecil tapi saya tidak bisa melihat dimana ya tempat untuk bisa menjelupkan kaki ini seperti lapangan di sana itu tadi tempat masuknya ada di sana ya sudah lewat itu di depan hutan kalau ini kelihatan dari sini mungkin tadi di jalan udama kalau lurus kita akan bisa tembus ke sana ini dekat sekali tadi tadi saya berada di sana di sana anak jinjanya ini bebeknya mungkin lebih jelas kelihatan dari sini tapi serang burungnya itu lebih jauh dari sini dan ini kura-kura dia nyemplung dia karena saya mendekati dia ini kura-kura di sini di sini banyak sekali kura-kura dan dilindungi di sini kura-kura di sini mungkin di sini kita bisa berenam ini anak-anak ini harus berenam atau akan mulai ya di sini di sini kita habis berendam mungkin di sini ya oh iya ya di sini oh seperti ini kawan ini mirip yang kemarin ya yang kemarin apanya beberapa hari lalu oh ini bukan sungai ini buatan itu mengalir dari sana ya kalau tidak nyemplungkan diri ya saya akan naik ke sini dan di sini ada disemprotkan air seperti ini mungkin oh bisa kawan lihat ini seperti ada apa namanya eh pelangi hehehe oke ya hehehe mirip ya iya 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 ada pelangi pelangi-pelangi karena saya pakai baju ini kalau sini ini saya sudah basah nih nah ada semprotan seperti ini air mancur ya tapi sejuk iya muka hitara iya ini ini ya di sini kita bisa berenam kaki meskipun ini bukan sungai asli ya ini sungai buatan yang ada di taman tapi ya cukup ya untuk berenam kaki oke saya naikkan cerana panjang dulu ini 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 airnya hijau tapi wah enak sekali rasanya saya nyemplungkan ini 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 yang ini ini saya akan berada di sini karena ada panamanya eh panamanya tempat yang menghalangi sinar matahari ini jadinya sedikit seperti ini oke saya masuk sini ini dan air yang tadi sampai di sini juga ini sempat bermain ini bisa masuk di terowongan seperti ini dan di atas ini dibikinkan jembatan karena apa namanya anak-anak itu biasanya suka bermain di tempat seperti ini dan dibikinkan jembatan bergoyang juga di sebelah sana dan Pelosoran juga ada lumayan lah daripada kita jauh-jauh datang tidak ada tidak menemukan sungai ya lumayan ya seperti ini meskipun saya tidak bisa berenam karena ini ini berapa cm saja ini kawan ya ini kelihatannya airnya cuma 10 cm ya 10 cm juga tidak ada ya kurang lebih ya 7 cm sampai 20 cm lah paling dalam tempatnya 20 cm mungkin ya mungkin tidak ada juga 20 cm yang di sini ini 7 cm airnya oke kawan ya semoga video ini tidak mengecewakan kawan semua meskipun ya sedikit saya sendiri ada kekecewaan karena saya tidak bisa menemukan sungai dan saya minta maaf bila banyak ada kekurangan pada video saya dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan yang yang sudah mendukung video-video saya saya ucapkan banyak terima kasih semoga Tuhan membalas dengan memberikan kesehatan dan rezeki yang limpah kepada kawan-kawan semuanya dan saya juga minta maaf kalau ada kata-kata yang salah dan ada kata-kata yang tidak sesuai dengan dan isi video saya ucapkan banyak-banyak terima apa namanya banyak maaf dan saya juga minta maaf atas semua kekurangan yang ada pada video-video saya oke sampai jumpa pada video saya selanjutnya saya dan dukung terus video ini semoga video saya bisa berkembang sampai jumpa dan bye-bye hai hai tombo no medan